Pemirsa, sejumlah informasi utama telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, pemerintah telah mengetahui keberadaan empat warga negara Indonesia yang masih disandera oleh kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina. Dan rekan Julita Telambano telah siap menyampaikan informasi senengkapnya untuk Anda. Julita, silakan. Ya, Egan. Dan pemirsa, sebelum informasi tersebut, saya awali informasi kali ini adalah tentang penertiban Pasar Tanda Abang di mana puluhan kios di Blok F, Pasar Tanda Abang, Jakarta Pusat dibongkar petugas gabungan dari polisi TNI dan juga Satpol PP. Para pedagang memberikan perawanan dan sempat mengusir petugas serta menutup jalur evakuasi dengan barang dagangan. Aksi pemblokiran dilakukan para pedagang dengan menumpuk barang dagangan dan pakaian. Dari 155 kios, sebanyak 81 kios dikosongkan paksa petugas. Langkah ini dilakukan setelah diberikan tenggang waktu bagi para pedagang mengosongkan kios miliknya karena tidak membayar sejak tahun 2012. Seperti diketahui, penempatan kios telah berakhir pada tahun 2012 lalu. Para pedagang kebanyakan tidak membayar uang sewa untuk periode selanjutnya dan menyewakannya kepada orang lain. Jadi total kios yang akan kita kosongin itu ada 81. Ini karena pedagang tidak membayar uang pakaiannya di sini. Jadi makanya pakaian yang sudah berakhir di 2012, maksudnya ke depannya ada pembayaran lagi. Nah ini yang tidak diselesaikan.